Intro Komisi 7 DPR RI dorong PT Indusmen lakukan reklamasi dan reboisasi pada wilayah sekitar yang rusak akibat penggalian untuk produksi semen. Ditemui dalam kunjungan spesifikasi Komisi 7 DPR RI ke PT Indusmen Tunggal, Praka Satebeka di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, anggota Komisi 7 DPR RI Kardaya Warnika menyesalkan limbah debu hasil produksi semen yang menyebabkan polusi udara dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Selain itu, dalam melakukan produksi PT Indusmen telah mengambil sumber daya di alam sekitar. Bebatuan yang terus digali tersebut menimbulkan kubangan dan menyebabkan kerusakan. Untuk itu, Kardaya Warnika minta PT Indusmen segera melakukan reklamasi terhadap perusahaan yang ditimbulkan, yang kini telah mencapai 346 hektare. Udah 30 tahun lebih, kalian di sini belum memperlihatkan mana yang sudah direklamasi. Dia tidak bisa memberikan contohnya. Makanya, saya bilang konsep ini, lingkungannya salah di sini. Harusnya bertahap, itu reklamasi. Kita tidak mau daerah saya ini begitu selesai ditinggalin. Departemen Head Mining Cirebon PT Indusmen, Rufidi Chandra mengatakan dampak produksi PT Indusmen tidak menyebabkan pencemaran lingkungan karena PT Indusmen telah dilengkapi fasilitas menangkap debu yang baik. Mengenai reklamasi, Rufidi menyampaikan pihak Indusmen sudah menyiapkan aturan di mana reklamasi sudah sampai level akhir penambangan. Kita ada 3 lokasi A, B, C, dan D. Itu memang selesainya berbeda-beda itu, Pak. Misalnya, ada kuari B itu akan di tahun 2023 akan selesai. Kemudian ada di kuari C di tahun 2030-an akan selesai. Dari Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon, Wini, TVR Parlamen melaporkan.